Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Sebuah angan-angan diungkapkan Marcus Rashford Penyerang Manchester United itu berharap bisa menutup karir profesionalnya Sebagai one-man club di Manchester United Marcus Rashford merupakan produk akademi Manchester United Setelah melalui beberapa kategori umur Marcus Rashford berhasil menembus tim utama Manchester United Saat ini Marcus Rashford menjadi salah satu pemain kucing Manchester United Ia jadi andalan oleh Gunnar Solskjaer di sisi kiri serangan Setan Merah Marcus Rashford mengakui bahwa ia punya rencana untuk menghabiskan seluruh karirnya bersama Manchester United Namun Marcus Rashford mengakui untuk menghabiskan sisa karirnya di MU akan sangat sulit Ia menilai ada banyak kendala yang mungkin membuatnya tidak bisa bertahan selamanya di Old Trafford Meski memilih realistis, Marcus Rashford tetap menaruh angan yang besar untuk pensiun di MU Ia berharap bisa mengakhiri karirnya di klub di mana ia mengawali karir profesionalnya Musim lalu Marcus Rashford menunjukkan performa yang apit di Man United Ia mengemas total 21 gol dan 15 asis bagi Setan Merah di semua kompetisi Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United dan Chelsea Back incaran mereka Rafael Varane jadi dijual Real Madrid di musim panas ini Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah angkat tangan dalam upaya mempertahankan Rafael Varane Mereka sudah mengajukan draft final kontrak baru sang back Namun draft kontrak itu ditolak mentah-mentah oleh sang back Merasa putus asa, Real Madrid akhirnya memutuskan untuk menjual Varane di musim panas ini Ketimbang melepaskannya secara gratisan di musim panas nanti Laporan itu mengkelayun bahwa Real Madrid sudah menetapkan harga jual Varane Mereka hanya mau melepas sang back di angka 60 juta euro Mereka tidak menerima tawaran di bawah harga itu Ini dikarenakan Rafael Varane dinilai salah satu back terbaik di dunia Sehingga wajar jika dia dibanderol semahal itu Proses transfer Rafael Varane ini kemungkinan baru bisa diproses setelah Euro 2020 selesai Karena sang back dilaporkan ingin fokus mempersiapkan diri untuk tampil sebaik mungkin bersama timnas Perancis Manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson dilaporkan memberi saran mengenai siapa pemain yang harus diboyong setan merah di musim panas ini Ia kabarnya merekomendasikan John McGinn untuk diboyong di musim panas ini Menurut laporan tersebut Sir Alex sudah cukup lama mengamati aksi sang gelandang Ia kabarnya sudah melihat aksi McGinn saat masih bermain di Scotlandia Tepatnya di Hibernain Ia juga mengikuti McGinn saat membawa Aston Villa promosi ke Premier League Sir Alex menilai McGinn punya kemampuan yang bagus sehingga bisa cocok bermain untuk setan merah Menurut laporan yang sama Darren Fletcher juga mengamini rekomendasi dari Sir Alex Ferguson Ia kabarnya juga mengamati permainan McGinn Ia juga menilai sang gelandang punya elemen-elemen yang bagus dalam permainannya Ia menilai McGinn bisa menghadirkan keseimbangan dengan membuat lini tengah MU lebih bertenaga di musim depan Manchester United mungkin tidak akan menemui kendala berarti dalam usaha merekrut McGinn Gelandang 26 tahun itu kabarnya akan dibanderol di angka 30 juta pound sterling oleh Aston Villa di musim panas ini Striker Timnas Belgia Romelu Lukaku Mempersembahkan golnya untuk Christian Eriksen Lukaku mencetnak gol ke gawang Rusia pada menit ke-10 dalam laga grup B Euro 2020 di Kristofsky Stadium Diketahui Eriksen sempat kolaps ketika Timnas Denmark besua Finlandia Pada laga sebelumnya rekan Lukaku di Inter Milan itu tiba-tiba ambruk pada menit ke-44 Seisi stadion pun panik, Eriksen lalu mendapatkan pertolongan darurat di lapangan Dikelilingi rekan setimnya Sementara fans Denmark dan Finlandia bergantian meneriakan namanya Lukaku merayakan selebrasi khusus untuk Christian Eriksen Setelah mencobol gawang Rusia, Lukaku langsung berlari menuju kamera dan berteriak Chris, I love you Sementara itu Finlandia akhirnya memenangkan duel kontra Denmark Setelah pertandingan dilanjutkan, gol Finlandia dicetak oleh Joel Pohjan Pahalo pada menit ke-59 Belandang Denmark, Christian Eriksen kolaps di laga Euro 2020 kontra Finlandia Eriksen saat ini telah dalam kondisi stabil seperti diumumkan UEFA Eriksen tiba-tiba jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri di tengah laga Denmark vs Finlandia pada lanjutan Euro 2020 Para pemain pun bergegas meminta bantuan tim medis Pemain 29 tahun itu kemudian mendapatkan CPR atau resusitasi jantung paru-paru di lapangan oleh tim medis Setelah beberapa saat ditangani, Christian Eriksen dibawa menggunakan tandu keluar lapangan Belandang Inter Milan itu kemudian ditransfer ke rumah sakit dan UEFA melaporkan kondisinya saat ini stabil Sejumlah laporan juga menyatakan Eriksen saat ini sadar dan bisa berbicara Kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, memberikan dukungannya kepada Christian Eriksen Eriksen berharap Eriksen bisa segera pulih Eriksen memperkuat Denmark pada laga kontra Finlandia di Euro 2020 Namun dia tiba-tiba kolaps di tengah lapangan menjelang babak pertama berakhir Setelah mendapatkan perawatan intensif dari tim medis, Eriksen bisa sadar Kondisi pemain Inter Milan itu semakin membaik setelah dibawa ke rumah sakit Sebagai sesama pesepak bola, Cristiano Ronaldo ikut merasa prihatin dengan insiden yang menimpa Eriksen Bintang Juventus itu ikut mendoakan supaya sang pemain cepat pulih Pikiran dan doa kami bersama Christian Eriksen dan keluarganya Dunia sepak bola berdiri bersama berharap untuk kabar baik Tulis Ronaldo di akun Instagramnya Ronaldo juga mengungkapkan harapannya agar mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut bisa segera kembali ke lapangan dan beraksi Saya harap bertemu denganmu secepatnya di lapangan Chris tetap kuat Ex-keeper Chelsea, Asmir Begovic Mengecam otoritas sepak bola Eropa dan dunia Yang terus menambah jumlah pertandingan menyusul kolabnya Christian Eriksen Kalau membuat kuat Denmark di Euro 2020 Menghadapi Finlandia dalam partai perdana grup B di Park & Stadium, Copenhagen Eriksen jatuh tak sadarkan diri di akhir babak pertama Pertandingan pun akhirnya dihentikan Eriksen pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif Syukurlah, pemain 29 tahun itu akhirnya bisa melalui masa kritis dan sudah berada dalam kondisi yang stabil Setelah di edisi 2016 lalu menambah jumlah konsisten menjadi 24 Pada edisi 2020 ini, UEFA memutuskan untuk menggelar turnamen di banyak negara Begovic yang kini memperkuat Bornemont Merasa kasihan dengan nasib pemain yang terus dijadikan sapi perak Begovic pun menggunakan momen ini untuk mengutarakan kekesalannya Kesehatan dan kesejahteraan para pemain telah lama diabaikan Tulis Begovic di akun Twitter firbaginya Mendorong lebih banyak dan lebih banyak pertandingan ke periode yang lebih padat Hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah Kesehatan bagi pemain Kami berharap bahwa orang-orang yang berkuasa akan menyadari hal ini Cepat atau lambat Tambahnya Sebelumnya, Begovic yang juga menekankan pentingnya masa liburan bagi para pemain Di kompetisi Eropa yang sudah menjalani sangat banyak pertandingan sepanjang musim Terima kasih telah menonton!